Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat kelas 6 Bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Amin Baiklah anak-anak Hari ini kita akan belajar matematika Dengan materi Perkalian dan pembagian bilangan bulat Anak-anak mari kita mengingat kembali arti perkalian Perkalian merupakan penjumlahan berulang N kali A artinya A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak N Kita perhatikan contoh berikut ini 4 kali 6 artinya 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 Hasilnya sama dengan 24 5 kali negatif 9 artinya Negatif 9 ditambah negatif 9 ditambah negatif 9 Ditambah negatif 9 ditambah negatif 9 Sama dengan negatif 45 Perkalian bilangan bulat Anak-anak perhatikan pola bilangan dari hasil perkalian berikut ini 3 kali 4 sama dengan 12 2 kali 4 sama dengan 8 1 kali 4 sama dengan 4 0 kali 4 sama dengan 0 Dari hasil perkalian ini Dari 12 menjadi 8 Kemudian 4 0 Maka bisa kita simpulkan Angkanya selalu berkurang 4 Sehingga dapat disimpulkan Perkalian berikutnya Juga akan selalu berkurang 4 Perhatikan perkalian berikutnya Negatif 1 kali 4 sama dengan negatif 4 Negatif 2 kali 4 sama dengan negatif 8 Negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12 Negatif 4 kali 4 sama dengan negatif 16 Perhatikan pola dari hasil perkalian bilangan bulat berikut ini 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10 1 kali negatif 5 sama dengan negatif 5 0 kali negatif 5 sama dengan 0 Hasilnya masing-masing dari negatif 15 Negatif 10 Negatif 5 0 Kalau kita lihat pola bilangannya selalu bertambah 5 Sehingga kalau kita lanjutkan dengan perkalian selanjutnya Maka akan selalu bertambah 5 juga Kita lihat hasil perkaliannya ini ya Negatif 1 kali negatif 5 sama dengan 5 Negatif 2 kali negatif 5 sama dengan 10 Negatif 3 kali negatif 5 sama dengan 15 Negatif 4 kali negatif 5 sama dengan 20 Sehingga anak-anak kalau kita simpulkan dari hasil perkalian ini Maka 1 Perkalian 2 bilangan bulat apabila tandanya sama maka hasilnya selalu positif 2 Perkalian 2 Perkalian 2 bilangan bulat apabila tandanya berbeda maka hasilnya selalu negatif Anak-anak dari pengamatan kita tadi maka kita dapatkan kata kunci untuk menyelesaikan perkalian 2 bilangan bulat Yaitu yang pertama Yaitu yang pertama apabila 2 bilangan bulat itu tandanya sama maka hasil perkaliannya selalu positif 2 Apabila 2 bilangan bulat itu tandanya berbeda maka hasil perkaliannya selalu negatif Kata kunci ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal perkalian bilangan bulat Kita simak berikutnya ya 6 kali negatif 7 sama dengan negatif 42 Hasilnya negatif 42 karena tandanya berbeda maka hasilnya negatif Berikutnya negatif 9 kali negatif 5 sama dengan positif 45 Sama-sama negatifnya maka hasil perkaliannya positif Berikutnya negatif 8 kali 8 sama dengan negatif 64 9 kali negatif 9 sama dengan negatif 81 Negatif 12 kali negatif 10 sama dengan 120 15 kali negatif 6 sama dengan negatif 90 Negatif 11 kali negatif 4 sama dengan 44 20 kali negatif 24 20 kali negatif 7 sama dengan negatif 140 Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Pembagian bilangan bulat Anak-anak, apa sih itu pembagian? Pembagian merupakan pengurangan berulang hingga bernilai 0 Perhatikan contoh 1 24 dibagi 3 Artinya 24 dikurangi 3 Dikurangi 3 Dikurangi 3 Dikurangi 3 Sampai hasilnya 0 Kita hitung berapakah banyaknya 3? Sehingga 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Sehingga 24 dibagi 3 sama dengan 8 Perhatikan contoh 2 Negatif 15 dibagi negatif 5 Maka sama artinya dengan negatif 15 Dikurangi negatif 5 Dikurangi negatif 5 Dikurangi negatif 5 Sampai hasilnya 0 Kita hitung berapa banyaknya negatif 5 ya 1 2 3 Sehingga negatif 15 Dikurangi negatif 5 Dikurangi negatif 5 Sama dengan 3 Dari 2 pembagian ini anak-anak 24 dibagi 3 Sama dengan 8 Negatif 15 Dikurangi negatif 5 Sama dengan 3 Maka dapat kita simpulkan pembagian dari 2 bilangan bulat Apabila tandanya sama Maka hasilnya selalu positif Anak-anak Bagaimana dengan pembagian 2 bilangan bulat yang tandanya berbeda Perhatikan berikut ini Berapa hasil dari negatif 8 dibagi 4 Kita mulai dari pembagian 4 yang tandanya sama ya 8 dibagi 4 sama dengan 2 4 dibagi 4 sama dengan 1 0 dibagi 4 sama dengan 0 Kalau kita perhatikan hasilnya Dari 2, 1, kemudian 0 Maka selalu berkurang 1 Sehingga kalau kita lanjutkan pembagian berikutnya Hasilnya juga akan selalu berkurang 1 Perhatikan berikutnya Negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1 Negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2 Jadi, negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2 Berapa hasil dari 9 dibagi negatif 3? Kita mulai dari pembagian negatif 3 Dengan tanda yang sama ya Negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2 Negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan 1 0 dibagi negatif 3 sama dengan 0 Perhatikan hasilnya ya, anak-anak 2, kemudian 1, kemudian 0 Kalau kita perhatikan hasilnya selalu berkurang 1 Sehingga apabila pembagian ini kita lanjutkan Hasilnya akan selalu berkurang 1 Perhatikan berikut ini 3 dibagi negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 1 2, 9 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 3, maka dapat kita simpulkan pembagian 2 bilangan bulat yang tandanya berbeda, maka hasilnya selalu negatif. Anak-anak, dari hasil pembagian 2 bilangan bulat yang sudah kita pelajari tadi, maka dapat kita simpulkan untuk pembagian 2 bilangan bulat yang tandanya sama, 24 dibagi 3 sama dengan 8, negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Berikutnya, untuk pembagian 2 bilangan bulat yang tandanya berbeda, negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2, 9 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 3, maka dapat kita simpulkan Yang pertama, pembagian 2 bilangan bulat yang tandanya sama, maka hasilnya selalu positif. Pembagian 2 bilangan bulat yang berbeda, maka hasilnya selalu negatif. Anak-anak, dari kata kunci yang sudah kita dapat untuk pembagian 2 bilangan bulat, yaitu yang pertama, apabila pembagian 2 bilangan bulat yang tandanya sama, maka hasilnya selalu positif. Kata-kata kunci ini bisa kita gunakan, atau bahkan untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soal pembagian bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. Negatif 48 dibagi 6 sama dengan negatif 8, 27 dibagi negatif 9 sama dengan negatif 3, negatif 72 dibagi negatif 8 sama dengan 9, 50 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 10, negatif 45 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 15, 80 dibagi negatif 20 sama dengan negatif 4, 120 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 20, negatif 77 dibagi negatif 11 sama dengan 7. Terima kasih telah menonton! 2. Apabila tandanya berbeda, maka hasilnya selalu negatif. Alhamdulillahirrohbilalamin. Anak-anak, selesai sudah kita mempelajari tentang perkalian dan pembagian 2 bilangan bulat. Mudah-mudahan anak-anak paham semua ya. Tetap semangat ya anak-anak. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget study hard. And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.